9 Hadirin peserta dengan nomor urut 9 akan membawakan sebuah karya bleganjur dengan judul Goa Talu Goa Talu merupakan salah satu kesultanan terbesar di kawasan Indonesia Timur pada sekitar abad 16-17 Masehi Goa Talu memiliki kekuatan militer yang harus diperhatikan lebih daripada musuh-musuh VOC Kejayaan Goa Talu ketika di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin yang membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam Rivalitas antara Goa Talu dan VOC semakin meruncing dan perang tak lagi bisa terelakkan dikarenakan VOC menginginkan hak monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya dari penggalan cerita di atas penata terinspirasi untuk merealisasikan ke dalam bentuk karya komposisi beleganjur dengan mentransformasikan beberapa unsur musikal seperti Canon yang menggambarkan kekompakan prajurit triplet dan quintuplet subdivisi 3 dan 5 menggambarkan kekuatan insting para prajurit ritme yang paling bertentangan atau polititem menggambarkan tujuan dari kerajaan yaitu kemenangan pengembangan pola gilat dari simetris menjadi asimetris dengan penekanan artikulasi yang jelas komposisi gerak dalam visualnya menggambarkan pasukan yang sedang mengasah kemampuan dalam berperang disajikan dengan dinamika ritme dan tempo yang selaras sehingga terwujudnya komposisi beleganjur yang berjudul Goa Talu Penata Kawarawitan oleh Gong Kresna Penata Gerak oleh Iwayan Yudi Setiadi Kostum by Madu Lingga Penasehat Jeromangku Iwayan Mudita dan Imade Mudra SH Penanggung jawab Sanggar Seni Tasi Kula Gita dan hadirin sekalian inilah dia penampilan nomor 9 dengan judul Goa Talu Selamat menyaksikan Selamat menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton